Baik, jumpa lagi di channel OneBall Kali ini saya akan membuat atau vlog ya Mengetahui kondisi dari fanbill kendaraan anda Apakah perlu diganti atau tidak Jadi, ciri-ciri ya Ciri-ciri mengetahui fanbill mobil yang perlu diganti Oke, saksikan video saya kali ini Yuk Baik, saya akan memberikan contoh ya Bahwa fanbill yang sudah mulai Ini fanbill yang lama nih Yang memang belum putus Tapi ini sudah waspada harus segera diganti ya Nah, ini dari ketebalannya sudah mulai tipis Dan ini fanbill yang baru ya Kita lihat perbandingannya untuk fanbill yang baru Dengan yang fanbill yang lama Nah, bisa dilihat nih Dari ketebalannya juga Nah, ini sudah kelihatan nih Ya, jauh banget tebalannya nih Ini yang lama, ini yang baru Ya, tuh Misalkan, lihat kan Nah, jadi untuk Kalian yang punya kendaraan Dan ini terutama mobil Suzuki Carry Seribu ya Perhatikan fanbill pada mesin Ya, untuk ketebalannya Karena kalau misalkan sudah tipis seperti ini Nanti pulinya kadang-kadang tidak bisa muter ya Karena sudah kendor nih Nah, ini sudah habis Kita akan ganti dengan yang baru Ya, ini seperti ini ya Jadi, ini contoh Puli yang baru Ya, ngeceknya Dan ketebalan pada bagian Tebalnya juga itu dari samping dan yang bawah Nah, ini beda Ya, ya kan Ini yang lama Jarak Kebelannya juga jauh Nah, ini tuh Ya, ini yang baru Ya Dia lebih tebal Nih Ya, jaraknya lebih tebal Bisa kelihatan Tuh Yang lama Tipis banget kan Tuh, jauh kan Ya, dari samping sini sudah kelihatan Dagingnya lah Nah, ini sampingnya tuh Ya Jadi, ini Video mengenai kita untuk mengetahui Bagaimana cara mengetahui Fanbell Perlu diganti Ya, segera diganti Agar nanti tidak terjadi putus di jalan Ya Semua fanbell sih Kita perhatikan kendaraan Nah, ini nanti kita akan pasang Dengan yang baru Oke, inilah Trik-trik Mengetahui Bagian fanbell yang perlu diganti atau tidak Demikian tadi Cara mengetahui Fanbell yang perlu diganti atau tidak Ya Dan mengetahuinya ini Fanbell yang tadi lama Kita ganti dengan fanbell yang baru Ya, perbedaannya bisa terlihat Tadi jelas Ya, dari ketebalannya Ya, lebar dari Fanbellnya juga Kita bisa lihat Dan Ketebalan dari Ini Dagingnya ya Daging dari fanbell Nah, demikian tadi Ciri-ciri untuk mengetahui Kondisi dari Fanbell kendaraan mobil Ya Supaya nanti Kalian Bisa mengetahui Perlu diganti atau tidak Jadi, kalau melihat dari Bagian atas Kita lihat ketebalan dari ini Ya Karena kan posisi yang Bagian dagingnya kan ketutup sama puli Jadi, tidak kelihatan Jadi, cukup melihat dari Ketebalan ini ya Ya, lebar jarak ini Nah, ini kan yang baru Tebal Lebar ya Yang ini tipis Nah, itu untuk Segera diperhatikan Baik, demikian video singkat dari saya Jangan lupa Subscribe, like, dan komen Semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa lagi Bye 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 Sub indo by broth3rmax